Kelancaran dan keberkahan Peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di lingkungan kantor Balai Kota Sumarang ini dilakukan Senin Siang oleh Wali Kota Sumarang Hefearita Gunaryanti Rahayu SPKLU tersebut dibangun oleh PLN dengan daya 200 kV dan diletakkan di halaman depan gedung parkir mobil Kompleks Balai Kota Sumarang Wali Kota Sumarang berharap keberadaan SPKLU tersebut akan semakin mendorong penggunaan kendaraan listrik Untuk di pemerintahan Kota Sumarang sendiri menurut ITA, Sapan Akrab Wali Kota Sumarang rencananya juga akan mengganti kendaraan operasional dengan kendaraan listrik Ini adalah salah satu upaya bagaimana sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden ini kan 2060 semua harus zero emisi sehingga ini merupakan salah satu penggerak pemerintah Kota Sumarang mengikuti arahan dari Bapak Presiden makanya tadi saya sampaikan mungkin nanti pengadaan-pengadaan dulu yang dari pemerintah Kota Sumarang yang kan setiap tahun pasti ada kan pengadaan untuk motor utamanya motor gitu karena kan menggantikan motor ini kan memang masa pakainya kan juga terbatas sehingga nanti pengadaan-pengadaan yang selanjutnya bisa motor listrik gitu karena kita sudah tidak khawatir lagi dengan support SPKLU-nya karena kalau sudah ada di sini kan sudah pemapan teman-teman ASN bisa ngisi di sini Sementara itu, General Manager PLN Jawa Tengah D.I.A.B. Wahyu Jadmiko menjelaskan SPKLU di kantor Balai Kota Sumarang tersebut termasuk SPKLU berdaya sangat besar sebab dengan 200 kV amper akan mampu mengisi daya baterai mobil listrik hingga penuh hanya dalam waktu 30 menit saja saat ini menurutnya di Jawa Tengah sudah ada 19 SPKLU dan akan terus ditambah seiring dengan semakin besarnya jumlah kendaraan listrik oh ya kan sekarang sudah ada 19 lokasi dan ini masih progres membangun tambahan 3 lagi nah jadi SPKLU atau sebenarnya lebih mudahnya itu kom listrik ya ini kan antisipasi bagi masyarakat yang memiliki kendaraan-kendaraan listrik jika bepergian sebenarnya kalau kendaraan listriknya sendiri itu sudah satu paket bisa ngecas di rumah mereka itu yang punya mobil listrik dan listrik itu bisa ngecasnya di rumah cuma kan lama kalau di rumah itu malam dicas nanti pagi sudah penuh jadi pom listrik ini lebih untuk melayani di tempat umum yang 30 menit sudah selesai SPKLU sendiri sebagai salah satu solusi pengisian daya kendaraan listrik selain di rumah masing-masing sehingga penggunaan kendaraan listrik akan semakin meningkat dan masyarakat semakin percaya dengan kendaraan listrik Tutuk Carita melaporkan